Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel saya Altimota Vlog, Pak Diklog, Bersiwi Oke, pada video kali ini atau pada konten kali ini Berhubungan tentang hari mutik atau perjalanan mutik saya Karena besok saya sudah mutik dan Kebetulan banget persiapan gue dari beberapa hari kemarin Sudah selesai sekarang, termaksud dari service dan beberapa peralatan lainnya Dan ini gue lagi di jalan, di suatu jalan Dan gue mau isi bensin full tank vario gue Pertama akses kemudian, nanti akan habis beberapa gue kasih tau Dan kemarin gue udah service motor gue Termasuk dari ganti oli, CVT dan sebagainya Dan juga tadi banget gue persiapan Tentang baju-baju gue, pengiriman dan sebagainya Bakal disiapin semuanya Intinya udah gue siapin mulai dari vaksin ketiga dan sebagainya Oke, kemungkinan gue besok berangkat mutik itu sekitar jam 5 sore 5 pagi Dan kali ini gue mau isi bensin dulu Kita lanjut nanti setelah gue isi bensin Baru banget habis isi bensin dan di belakang gue ini Nah di belakang gue ini, itu masih ipe bensin Gue di belakang gue bensin Dan tadi gue isi bensin Pertamax full itu sekitar 60 ribuan full Mungkin kalau tanki gue kosong sih 60 ribu ke atas Jadi tadi gue isinya sekitar 60 ribu pas full tanki Pertamax Vario gua Dan itu kurang lebihnya hampir 5 literan lebih lah Dan bagaimana keseruan mutik pada besok Patangin aja sampai habis videonya Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan juga share Dan agar saya semakin bersemangat untuk membuat video cuy Oke, kita lanjut untuk Hero Eh nggak, untuk Hero Negeri ketepannya cuy Oke, goodbye Oke cuy, sehari sudah berlalu dan Kita ada tiga kendaraan Lalu ada tiga kendaraan dan enam nyawa yang ada di perjalanan mutik kali ini Dan tujuan kita ada di kota Jogja selewan Godian Cuyi Lalu untuk rute yang kita ambil itu melalui dari Pati menuju ke Kudus Habis Kudus menuju ke Demak Habis Demak menuju ke Semarang Habis Semarang kita lewat Apa namanya Ungaran Habis Ungaran itu Ambarawa Sechang Magelang dan masuk ke Jogja Kita mau ngambil rute yang biasanya kita pakai Dan juga pada perjalanan kali ini Kita ada delay sedikit tadi Jadi berangkat kita agak kesiangan sedikit Karena tadi ya ada delay sebentar lah Nah intinya Oke untuk video kali ini akan saya buat part partan Jadi kemungkinan ada beberapa part video Yang perjalanannya sama nanti Akan tetapi di setiap part kita ada di beberapa wilayah kota gitu Dan kemungkinan juga saya upload mungkin mundur beberapa minggu Karena ya gue di Jogja kurang lebihnya seminggu Dan juga disitu gue ada kesibukan tersendiri dari pihak keluarga gitu Dan perjalanan kali ini Sepanjang dari awal perjalanan sampai sekarang Walaupun belum berpindah kota Alhamdulillah jalan masih lancar cuy Masih lagak banget untuk di jam segini Padahal biasanya gue pas berangkat Berangkat PKL ke Kudus itu biasanya Gak sepi ini Mungkin karena ini Mau lebaran harus menutup Jadi para pekerja Maupun pekerja dan perusahaan lainnya Yang masuk pagi sedikit berkurang gitu Dan yang Seperti yang gue omongan kemarin Ini gue prepare udah dari beberapa hari yang lalu Beberapa minggu yang lalu mulai dari vaksin ketiga Lalu motor servis Benzin oli Udah disiapin Lalu pakaian segala perlengkapan lainnya juga sudah Termasuk head sanitizer dan Sampai ke lab helm gue Udah disiapin Dan juga kemarin sebenarnya gue pengen Nyoba head helm Mau gue review juga Tapi Kemarin gue lupa Lupa pindah alamat sih Awalnya gue pengen Kirim ke rumah gua Yang di Juwana Pati Tapi Kemarin gue lupa ganti alamat gitu Lupa ganti alamat Dan alamatnya malah gue Taruh di kos gitu Oh ya mungkin di perjalanan kali ini Kalau misalkan kita tanpa berhenti non stop Itu kurang lebihnya Sekitar 6 atau 7 jaman Untuk Untuk di Jogja sampe nya Karena ini Kita naiknya Santai aja Yang penting kita selamat sampai tujuan Ya karena kemarin juga Ada beberapa Berita yang mengabarkan Banyak banget sih Gak Males Sebenernya kagak begitu Males tapi Lebih ke Takut nyebutnya Gitu Nah semoga aja Kita sekeluarga yang Mudik disini Selamat cuy Sampai tujuan cuy Amin Ya Rabbul Alamin Dan juga buat kalian semua yang Mudik pada tahun ini Semoga juga Diberikan keselamatan cuy Dan juga kelancarannya Di saat Kalian Mudik cuy Oke Sebenernya lagi Kita memasuki ke Alun-alun Pati Dan disini Kita ada di jalan Pemuda Pati cuy Seperti biasa Kita ambil jalur ke kanan Untuk menuju ke Alun-alun pati Dan juga Sebenernya gue Dulu-dulu itu Pengen banget sih Buat konten Berangkat PKL ke Kudus gitu Cuman Gue takutnya pagi-pagi Gitu kadangkan Namanya Berangkat pagi Apalagi waktu itu Gue sahur Habis sahur Jadi Dulu itu Pas PKL habis sahur Terus prepare Persiapan semuanya Lalu gue berangkat gitu cuy Jadi Segala persiapan untuk konten itu Belum ada Persiapannya sama sekali Dan Lalu persiapan konten itu Udah gue siapin Kurang lebih Seminggu Mulai dari Mungkin Powerbank Terus Kabel data Dan juga Mikrofon Gue udah cek semuanya Dan Alhamdulillah aman Semua Total masuk Memori Udah gue Kira-kira Semoga aja Aman Gitu Oke Disini kita sudah sampai Alun-alun pati Dan kita ambil jalur ke kiri Untuk Menuju ke Jalan Sudirman Dan disini banyak-banyak Banyak banget Para Gwes-gwes gitu Oke Kita tikungan ke kanan Untuk cornering Yang Anjir cornering Kagak sih Main aman Main aman Jui Dan Disaat pagi-pagi Seperti ini Disaat ramai-ramainya Arus Mudik Disini juga Masih banyak banget Wisatawan-wisatawan Dari Kota sini juga Yang Ingin Foto-foto Dan juga Ingin berwisata Untuk sekedar Ngembun Atau penuh lara Oke Kita disini Sudah memasuki Kurang lebihnya Jalan Sudirman Kalau gak salah Disini Ini Dan Sebentar lagi Kurang lebihnya Beberapa menit Ataupun sekitar Sepuluh menitan Kita Masuk Ke Jalan Pati Kudus Oke Jadi Jadi Disini Kita lanjut Perjalanan lagi Dan juga Disini Kita sudah Masuki ke Area Kudus Dan Seiring Perjalanan Perjalanan Waktu Seiring Perjalanan Waktu Sehari Saya agak Belepotan Ngomongnya Karena Ya sedikit Awas Dan juga Disini Harus Fokus Oke Seiring Perjalanan Waktu Ternyata Jalan disini Ini cukup Lumayan Rame Semakin Rame Dibanding Biasanya Maksudnya Dibanding Tadi Dan Disini Jalannya Karena Kemarin Macet Mungkin Jadi Agak Bergelombang Agak Jelek Itu Jalannya Agak Lumayan Bergelombang Dibanding Kemarin Kemarin Waktu Itu Waktu Pertama Kali Jadi Ini Jalan Cuy Dan Disini Lampung Merah Tapi Gakapa Sih Oke Disini Kita sudah Sampai Di Mejago Kudus Dan Seperti Gue Lihat Dari Tadi Ternyata Disini Jalannya Lumayan Ramai Dibandingkan Dipati Tadi Mungkin Karena Ini Udah Hampir jam Tujuan Mungkin Mungkin Sih Karena Mungkin Ya Aktivitas Beberapa Orang Ada Yang Berjalanan Mudik Karena Disini Juga Jalannya Memang Untuk Arus Mudik Mudik Tapi Untuk Arus Yang Dari Jakarta Ke Jawa Tengah Setahu Saya Sih Harusnya Ini Lurus Terus Tapi Untuk Ke Semarang Ataupun Kedepak Kita Ambil Jalur Jalur Ke Kiri Walaupun Ini Sudah Saatnya Arus Mudik Tapi Masih Banyak Truk Yang Pada Ngirim Barang Dan Di Jawa Tengah Ini Pertamina Pertamax Itu Satu Liternya 12.5 12.500 Untuk Pertamina Tex Itu Kurang Lebihnya 13.500 Gitu Oke Di Jalan Sini Agak Agak Atem Ke Bandingin Sama Jalan Pantura Ataupun Jalan Lingkar Dipati Agak Atem Disini Ini Samping Kanan Kiri Walaupun Lebih Safety Dikasih Rumput 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 Gitu Ya Tujuannya Sebenarnya Lebih Misalkan Amit Amit Kalau Rumput Bisa Langsung Ke Biar Mengurangi Kecepatannya Gitu Tapi Kalau Beton Sih Mungkin Di Tengahnya Ada Saluran Air Kita Kurang Tau Makanya Biasanya Dipakain Peton Joey Tuhan Disini Tetap Gede Masih Banyak Yang Ngirim Dan Juga Besar Besar Yang Ada Ngirim Beberapa Pemudik Lalu Ada Mobil Dari Empat Luar Kota Dan Juga Ekspedisi Pengiriman Paket Juga Karena Ya Cucun Namanya Zaman Semakin Modern Shopee Juga Ada Tokopedia Dan Sebagainya Yang Gimana Toko Toko Online Shop Juga Pasti Banyak Peminatnya Gede Juga Yakin 100% Pengiriman Ekspedisi Barang Pasti Overload Kemarin Juga Ada Yang Sampai Delay Delay Ya Harap Maklum Si Wish Jalannya Gila Cuman Disini Jeleknya Jalannya Itu Banyak Paket Yang Perlu Penggara-gara Dibuat Untuk Pengiriman Barang-barang Ini Jadi Jalannya Banyak Yang rusak Ini Banyak Tempelan Tempelan Jalan Lagi Oke Dari Padahal Nanti Kita Makan Waktu Kita Sampai Demak Oke Lagi Oke Stay On This Content Oke Cuy Disini Kita Baru Sampai Kudus Kota Kretek Baru Sampai Di Jembatan Sini Karena Tadi Banyak 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 Karena Disini Keren Banget Sih Gak Masa Di Kota Gitu Tapi Disini Jalannya Parah Sih Tapi Kayaknya Dulu Gak Begitu Naik Kayaknya Ini Jembatan Baru Cuy Entah Sih Gak Lupa banget Soalnya Gue udah 2 tahun Kagak Mudik Sih Kagak Mudik Karena Jaga Jaga Tiri Sih Agak Kena Itulah Karena Kemarin Di Bapak Jokowi Makanya Kita Mudik Ke Jogja Gitu Anjir Gih baru tau Pertama turbo itu 14.500 loh Gih Gih kirain sih Kemarin itu Pertama turbo 13.500 gitu Ternyata 14.500 Makin Makin Mahal aja Padahal dulu Pertama turbo itu Cuman 9.000an Dan Disini ada Polisi yang Ngatur lalu lintas Dan It's okay Ini problem Karena ini Polisi Di deket pasar Gitu Ngatur lalu lintas Tuh kan Karena ini Deket pasar Makanya Penyampangan yang Ngatur lalu lintas Ya Polisi Mulai bertugas Disini Sejak kemarin Awal-awal Mudik Cuman Dari sepanjang jalan Tadi Mantaunya Langsar-langsar Lumayan Dan Ini Kagak terlalu sepi Kagak terlalu lama Tapi menurut gue Pas banget Gitu loh Dan ini juga Pemandangannya Wanjir Keren banget Coy Pohonnya itu loh Pohonnya itu Kayak Bisa Hampir ke jalan gitu Yang di atas maksudnya Yang di atas Maksudnya Hampir Ke jalan-jalan gitu Jadi Gue ngeliatnya Disini Atap banget Sejuk gitu loh Oke Berharapnya sih Di seluruh Indonesia Bisa Seperti ini Cuyuh agar Makin Atem gitu Suasananya Suasananya Karena seiring Berjalannya Waktu seiring berjalannya Tahun juga Disini Mulai Memparah Termasuk Pemanasan Global Mungkin Bisalah Diatasi Dengan Repolisasi Penanaman hutan Dan sebagainya Karena Gue juga kemarin Lihat Beberapa Berita Bahkan di Youtube Katanya Juga Pemanasan Global Semakin Meningkat Makanya Makin Tahun Bumi Makin Panas Gitu Oke Dari tadi Gue Pandau Juga Di sini Jalannya Cukup Enak Cukup Atem Walaupun Masih Pagi Udara Seger Kanan Kirinya Lihat Kiri Itu Sawah Kanan Banyak Pohon Enak Oke Perjalanan Masih Panjong Banget Baru Ya Mungkin 2x10 2x10 Perjalanan Kurang Lebihnya Nanti Kalau sudah Sampai Di Ungaran Baru Setengah Perjalanan Begitu Ya Emang Disini Dari tadi Gue Lihat Banyak Yang Dari Di Luar Kota Maupun Dari Pengendara Bermotor Bermobil Ataupun Pake Bis Banyak Banget Dan Gue Kagak Sangka Banget Mungkin Karena Dipulihin Mungkin Karena Itu Sisi Dan Disini Jalannya Lebih Mulus Sedikit Dibanding Tadi Yang Jalannya Cukup Banyak Tempel Tempelan Yang Yang Mungkin Gue Agak Sebel Tadi Karena Ya Begitulah Oke Karena Gue Sudah Sampai Demak Dan Bentar Lagi Mau Masuk Semarang Mungkin Gue Bakal Cut Disini Karena Kita Masih Jauh Oke See you Next Time In